Intro Hai Insan Kalbe, kenalin saya Erik dari Tim Pharma, saya Ketua Konvensi Inovasi 2023. Oke Insan Kalbe, konsep acara tahun ini akan sedikit berbeda dibanding sebelumnya, di mana tahun ini kita akan membangun suatu istilah atau budaya innovative experience. Nah, apa itu yang akan kita sajikan nanti? Yang pertama yang berbeda dibanding tahun lalu adalah kita akan sajikan stream namanya The Initiator. Apa The Initiator? Itu adalah suatu stream baru yang membangun budaya bottom up. Teman-teman sendiri mencoba menjawab isu yang ada di corporate saat ini, atau mungkin ada isu di SPU saat ini. Teman-teman akan ngajak teman-teman yang bisa jadi nggak kenal, jadi di situ akan ada budaya kolaborasi di situ, yang menjadi semangat kita bersama, dan yang pasti harus memberikan impact. Terus yang kedua, selain arena dan orkestra yang saat ini sudah ada, kita juga akan melakukan update kembali atau revisit, agar penilaian akan lebih banyak di aspek impact-nya. Dan yang ketiga adalah best implementation. Nah, kita juga terus men-encourage teman-teman yang sudah berinovasi dari tahun-tahun sebelumnya, kita akan nilai kembali, kalau ada yang lanjut, KPI-nya bagus, mereka akan punya parameter tersendiri. Jadi, jangan lupa ya teman-teman ya, untuk bergabung di Konvensi Inovasi 2023 ini, dan yang pasti terus punya semangat inovasi. Oke, teman-teman Insankalbe, semua orang bisa ikut dan mendaftar di Konvensi Inovasi 2023. Caranya gimana teman-teman? Teman-teman silakan kunjungi platform Kation, mungkin ada link-nya nanti di bawah ini ya. Nah, semua orang punya kesempatan yang sama, mau di Indonesia maupun di luar. Kalau kita bicara di Indonesia, teman-teman Insankalbe Group, berarti ada yang di pusat dan di cabang. Kalau yang di luar, berarti kita bicara Kalbe Internasional, itu juga ada yang di Jakarta maupun di Paradi Country. So, teman-teman, sekali lagi ya, kunjungi Kation di website ini, teman-teman punya kesempatan yang sama, silakan kita tunggu kehadirannya teman-teman ya, di Konvensi Inovasi 2023. Selain itu teman-teman, Kation itu juga punya manfaat yang lain, yaitu teman-teman bisa submit ide di dalam platform Kation ini, namanya adalah Idea Catalog. Jadi, silakan taruh di sana, teman-teman punya ide, harapannya kita bisa membangun kolaborasi di sana, dan siapa tahu yang nggak kenal jadi kenal gitu ya, membangun jejaring, dan kita bangun Kalbe yang lebih luar biasa. Teman-teman, harus ikutan Konvensi Inovasi 2023 ya, karena benefitnya banyak banget teman-teman. Nah, apa saja benefitnya ya? Kita coba pilih satu-satu ya. Yang pertama adalah, idenya teman-teman punya wadahnya untuk diwujudkan. Bisa berupa Konvensi Inovasi, atau teman-teman masukkan di Idea Catalog, di platform Kation itu sendiri. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, Konvensi Inovasi ini, ini adalah acara yang bisa dikatakan setahun. Di situ kita akan bagi ke dalam beberapa sesi. Jadi, ada sesi kick-off, jadi kick-off itu ada sharing, kemudian nanti dalam perjalanannya, khususnya di stream The Initiator, kita akan sharing juga, teman-teman. Di situ ada bootcamp, ya ala-ala bootcamp, yang juga akan memperkaya kemampuan teman-teman terkait aspek kolaborasi, terkait aspek digital, terkait aspek teknologi. Dan di setelah itu juga, kita akan beberapa sesi webinar, yaitu juga memberikan edukasi terkait inovasi. Dan yang pastinya, teman-teman, ini ada reward-nya ya, teman-teman ya. Jadi, Konvensi Inovasi ini juga ada reward-nya. So, teman-teman, bangkitkan semangat kolaborasi, teman-teman ya. Kemudian juga semangat digitalisasinya, teman-teman ya, untuk join di Konvensi Inovasi 2023 ini. Teman-teman Insan Kalbe, kita tunggu kehadirannya ya, di rangkaian acara Konvensi Inovasi 2023. Dan juga, teman-teman, partisipasi teman-teman ya, proposal teman-teman, untuk join di Konvensi Inovasi. Dan juga, jangan lupa ajak rekan-rekan Insan Kalbe lainnya, berpartisipasi di Konvensi Inovasi, atau rangkaian acara Konvensi Inovasi 2023. Yuk, jangan lupa, teman-teman, keluarkan ide-ide brilianmu, dan tunjukkan di Konvensi Inovasi 2023. Salamuankalbe! Terima kasih telah menonton!